Hai halo sahabat jeep nih aku sekarang enggak sendirian aku udah sama Kojo nih Kojo iya gimana jadi kan ini udah perjalanan kita udah di akhir tahun ini udah bulan Desember dan kalau kita flashback baik lagi mungkin boleh di bulan Januari Februari sampai Desember tuh banyak banget kan pengerjaan yang udah kita kerjain di pionie jeep banyak banget contoh-contoh kayak modifikasi Jeep JK ngomong modifikasi JK dari Kojo ada enggak nih yang terlintas di pikiran yang inget full modifikasi Jeep JK nih full modifikasi Jeep JK ya banyak sih jadi dari konsep yang untuk daily yang ekstrim untuk konsep untuk overland untuk kompetisi pun juga kita banyak bahkan ada mobil-mobil yang aneh tuh kayak mobil mobil tubular mobil KMN biar inget juga nih kita flashback balik kayak Jeep JK buat harian deh contoh tapi juga dipakai Om Tio ya Oh mobil ya Om Tio itu lift kit 2.5 inch kita terlalu flag shocknya pakai falcon yang piggyback kalau Jeep JK ekstrim nih Kojo tampil-tampilan yang sangar-sangar yang sangar ya ada dari mobil anak-anak klub dari browser Om Edi ya itu kan Jeep JK nah coba Jeep JL ya Jeep JL yang modifnya buat harian tapi sering juga dipakai off-road Kojo ada enggak tuh masih sayang kali ya masih sayang kalau untuk kalau untuk Jeep JL dipakai off-road ya mungkin dipakai overland oh ya apalagi kan selama masa pandemi begini ya jadi orang banyak outdoor camping tentunya dari mobilnya Om Tavan yang JL kuning Oh ya ya untuk offline itu kita juga tetap mesti di lift kit karena kan mungkin dalam perjalanan ke tujuannya ada ada obstacle-obstacle mesti mobil mesti di lift kit juga sih nah sama ini ini spesial nih gladiator Kojo kayaknya kita udah ada modifikasinya sih 1 3 5 kali ya yang udah full banget sih yang full banget ada beberapa ada beberapa sih ada modifikasinya sih sesuai konsep Amerika ya American style Evo ada mobilnya Om Rikki Om Rikki ya Om Chen Rikki itu ya itu ada Red Devil Red Devil yang kemarin warna merah mobilnya Om Lutfi gitu jadi itu kan udah banyak banget oke flashback sedikit lah ya mengenai apa yang aja udah kita kerjain selama ini di bulan Januari sampai dengan Desember dan jangan lupa selain aksesori-aksesoris yang buat lift kit ataupun tingin mobil ataupun secara tampilan spare part juga perlu diinget nih Kojone kalau kemarin ngobrol omong JJ itu harus spare part yang original dari Mopar kenapa karena biar nggak pusing tadi ya itu nggak cuman aksesori cuman spare part juga perlu ya kita juga bisa service jadi ganti oli ganti pad atau untuk replacement padnya seperti kaca depan oh iya fender standar kita juga ada sih sama jangan lupa nih kita di tahun 2021 juga banyak banget teknisi peony jeep yang nggak cuman masang di tempat nih tapi kan keluar juga udah sering matuk hancur itu fin hancur kita langkanan langkanan tuh biasa daerah Sulawesi Sulawesi Kalimantan Kupang Medan daerah Jawa dan sekitarnya Palembang oh banyak sih kebetulan tahun ini kita apalagi kemudian lagi yang karena lagi masa pandemi jadi customer mau pengerjaannya di rumah jadi bosan bajet nih nggak usah khawatir kalau rumahnya jauh dari Jakarta kita tetep bisa terbangin teknisi terbaik kita buat ke tempat kalian kayak ngisal-ngisal barang gitu jadi gak cuman minah sih kayak service aja ya tetep bisa diterbangin ya Kojone kalau soal budget nanti boleh lah chat sama kontak-kontak dulu aja cuma yang pasti ya harap bersabar ya jadikan kita harus atur jadwal jadwal tempat kan kita juga juga ada pengerjaan untuk di bengkel kita gitu terus jangan lupa juga kalau tahun 2022 kita udah new face naik tampilan baru nih Kojone lihat ini udah direnof semua kan lantai bawah udah tinggal lantai atas iya lantai dua tinggal finishing lah jadi customer yang mau dateng untuk nongkrong ngobrol konsultasi tempatnya lebih nyaman kan tempatnya masih lebih nyaman sih oke sahabat jeep nah jadi buat kalian yang pengen konsultasi mengenai modifikasi mobil jeep ataupun mengenai kendala-kendala yang pada saat kalian pakai mobil jeepnya tuh Kojone ya itu bisa di instagram atau kontak tim marketing kita 0822 11 101 101 nah mungkin Kojone ada tambahan lagi nih sedikit iya jadi untuk untuk modifikasi mobil jeep itu kan kita kan sebisa mungkin kan kita kan memenuhi kebutuhan untuk customer kita cuman ya ada ada cuman ya Finn modifikasi itu mesti proper dalam artian ya kembali lagi saya sering berulangin ya barang mahal pun kalau tidak bisa disetting pun juga percuma ya apalagi kalau kayak kalau aku bilang kayak over function kali Kojone misalnya ada barang yang harusnya nggak bisa dipasang tapi dipasang kayak buat apa percuma gitu sayang kan gitu jadi dari peony jeep menyarankan untuk barang-barang yang emang menambah nilai fungsi dari mobil jeepnya gitu ya betul intinya kalau ketahuan Fitra Erie modifikasi itu harus proper lah barang-barangnya pun juga harus proper kebetulan kan kita kan juga sudah dealer internasional beberapa brand teraflex 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 yukon yukon bagian baja design baha desain dan lainnya ada metaclux atau lagi nah jadi kalau untuk para penghobi jeep lah jika butuh saran atau konsultasi dateng dulu aja atau WA ngobrol-ngobrol dulu nah nggak aja dateng itu nggak perlu bayar nggak perlu bayar gratis malah kita sediain kopi atau teh manis deh malah kita maunya orang pada datang ya iya biar nyaman dulu nih kalian bisa tau konsep-konsepnya apa jadi sebenernya modifikasi juga nggak harus buru-buru kan Kojo maksudnya harus ini, 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 pasang, tempel gitu kan iya harus step by step harus step by step cuma nanti setelah kita diskusi nanti kalau kita sudah tau keinginan customer konsepnya seperti apa baru kita menyiarkankan item-item terbaik dan tentunya kan kita kan dengan settingan yang baik juga karena kita peono jeep udah biasa masang ataupun setting-setting barang nggak cuma jeep JK, JL, kita JT juga ada oke deh, yaudah dan terima kasih sahabat jeep terima kasih semuanya buat semuanya kalau ada kritikan sekarang bisa langsung WA atau kontak kita oke deh sampai jumpa di video-video kita oke sahabat jeep tadi kan udah 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 nih sama Kojo sekarang aku mau ajak kalian aku kan mungkin kalian udah kenal juga sih aku akan ngobrol sama Eddie dia itu kepala teknisi di peony jeep aku panggilnya kapten kapten Eddie di crash school kita cari mas Eddie nih mana dia ya mas Eddie oh dia nggak ada sahabat jeep nah ini dia me ada kapten kita nih pakai dong mau ngobrol nih sebentar ya siap sebentar lama juga nggak apa-apa sih iya gimana lagi bangun dong kita ngobrol bangun dulu set nah gimana mas Eddie tadi saya udah ngobrol sama Kojo di dalamnya ya mengenai modifikasi kita selama satu tahun nih mas Ed jadi modifikasi kan nggak cuma jeep JK aja tapi ada JL, ada JT juga kan ya banyak sih dan kalau tadi poin-poin penting dari Kojo tuh kayak masalah konsultasi modifikasi jeep gitu kan kan banyak banget nih beberapa owner dari jeep itu yang mempunyai kebingungan terhadap modifikasi nih mas Ed jadi modifnya banyak dia udah pakai barang-barang bagus nih cuman pas di install di mobil jeepnya kok rasanya nggak enak kayak gitu kebanyakan keluhannya kayak gitu kan yang kita terima selama ini rata-rata pasti banyak modifikasi ada keluhan sehabis pasang gitu sih nah kalau dari mas Edi gimana nih ya biasanya itu kalau kita modifikasi tuh pasti ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya seperti kalau kita mau lift kit itu partnya juga harus mendukung apa aja yang kita butuhin dari berapa inch sampai berapa inch itu pasti ada toleransinya kan harus lengkap gitu contoh kalau kayak misalkan 2,5 inch itu kayak cuman pakai bracket trackbar aja itu udah cukup lah ya 2,5 inch belakang pakai bracket trackbar depan trackbarnya diganti cukup gitu kan kalau 3 inch kalau udah 3 inch ke atas pasti depannya itu udah pakai bracket trackbar dia udah pakai X steering kan terus non-tero dracking pasti ganti udah ganti ya pasti dari teraflex terus sama arm-arm nah itu arm tuh sebenernya bagus juga lebih baik ya diganti sih jadi biar sudutnya itu kembali normal kesemula oke jadi sebenernya berarti banyak banget kan itu tuh bener-bener harus disesuaikan 2,5 inch seperti apa terus 3 inch sampai sampai 4,5 lah itu supporting masing-masing pasti beda-beda ya kitnya pasti ke makin tinggi ya makin banyak siap pasang jangan cuman kayak barangnya segini aja tapi pengen tampilan gahar tapi pengen enak gitu agak susah tuh pusing gitu walaupun barangnya sudah lengkap pun nah instalasi juga perlu diperhatikan settingan ya itu terutama ya walaupun barangnya udah kita pasang yang bagus heavy duty yang mahal-mahal kalau settingan yang apa sih percuma percuma nah kita settingin sampai pas nah setelah settingannya pas pun kita mesti perhatiin juga barang-barang heavy duty itu rata-rata dia butuh maintenance ya buat dirawat nah pasti itu ada kayak boljoenya long terot ini dia itu ada ada setelahnya terus kita butuh grass atau gemuk setiap berapa bulan kita mesti cek kan nah otomatis kalau kering begitu gak kita cek gak kita perhatiin gak dirawat ya percuma nah pasti ya rusak juga gitu kan betul makanya perawatan juga harus diperhatiin juga nah berarti gak masalah ah udah settingan dapet pas pakai enak nih gak pernah ngecek lagi nah ntar begitu gak dipakai gak lama gitu kan ada yang berasa kurang ya pasti kita harus cek lagi apa yang kurang disini lagi gitu kan ya atau gemuknya atau setelannya udah berubah nah kita cek ulang setting lagi pasti enak lagi oke jadi intinya nih sahabat jif adalah settingan jadi percuma barang mahal kalau gak bisa setting itu juga sama aja bohong plus supporting parts pastinya dong kalau kalian mau lift kit minimal 2,5 ataupun 3 sampai 4 inch ya itu beberapa supporting parts nya itu harus diperhatikan juga jangan cuman kayak oh gue mau ninggiin mobil lah pokoknya 4 inch tinggi eh tapi kaki-kaki yang lain itu gak diperhatikan itu sayang banget semuanya harus ada part pendukung plus sama ada maintenance perawatan itu jangan lupa kok disarankan berapa bulan sekali buat orang yang sering main 6 bulan lah ya kalau sering main mah jangan jangan 6 bulan ya 3 bulan coba di cek ya dateng lagi atau setiap abis main ekstrim dateng kita cek takutnya kan ya namanya orang main abis nabrak batu atau apa lumpur ya kan berubah settingannya di track di lumpur enak di jalan raya gak enak kan ya sayang-sayang gitu kan kalau bisa ya di jalan raya tuh enak buat offroad juga oke gitu iya tuh jadi gak cuman gak cuman di satu track doang paling enak ya kita itu ngerasain buat di jalan raya oke ya kan di tol bisa ngebrut enak buat offroad ayo gitu kami dari tim Pioneer Jeep ya berterima kasih pada semua customer yang sudah percaya ke Pioneer Jeep untuk modifikasi mobil-mobilnya yang udah kita bangun semua dari yang standar sampai yang ekstrim lah buat main buat seharian terima kasih banyak buat semua customer yang udah dateng kesini mudah-mudahan kita selalu bisa melayani dengan baik amin di tahun 2022 ya 2022 ya mudah-mudahan kita jauh lebih baik lagi lah amin hey 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 om ya what are you doing ini ini ya ini JK lampunya itu belum LED ya terus kita pasang lampu LED jadi kalau malem-malem bisa terang Jeep bukan mobil biasa ini mobil spesial jadi kalau mau modifikasi itu juga modifikasi harus proper sini saya kasih tau tempatnya ini proper enggak itu gak proper selamat datang di Pioneer Jeep Pioneer Jeep Pioneer Jeep ini adalah tempat yang tepat kalau Om Mobi mau modifikasi Jeepnya Om Mobi termasuk pasang lampu semua ada ini lampu yang proper yang keren bukan center selain lampu juga banyak oke halo sama Jeep nih di sebelah saya udah ada Mas Jeje atas dulu kita mas halo mas mantap nih Mas Jeje kebetulan lagi dateng nih ke Pioneer Jeep sekalian kita mau tanya-tanya nih karena persiapan tahun depan itu kemungkinan nih Pioneer Jeep pengen ikut jumpa overlay mungkin biasanya tidak dengan barang-barang yang bagus atau yang memang cocoknya buat seperti itu atau hanya cuman comot sana comot sini dia enggak enggak bagus atau kalau istilahnya Om Fitrat enggak proper